Intro Oke selamat siang NC dan puan-puan Sahabat ATR BPN Kota Bekan Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini NC dan puan-puan Semoga dalam keadaan Saya selalu ya Walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 ini Kita berdoa Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Langsung saja pergi Beli kentang ke pasar baru Selamat datang di Bincang Baren ATR BPN Kota Bekan Baru Di kesempatan perdana Podcast ini Kita akan berbincang Ringan Namun tetap berisi Dengan narasumber Yaitu Pak Ronald FPN Lumban Gawol Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekan Baru Ya nantinya kita harapkan Dalam bincang-bincang ini Dapat memberikan pencerahan Mengenai pelayanan pertanahan Di Kanta Kota Bekan Baru Seperti itu ya Pak Nah seperti kita ketahui Pak Saat ini kita Memasuki era New Normal Dimana Di era New Normal ini Kita sudah bisa beraktifitas kembali Tapi tetap Menjalankan Menjalankan Protokol COVID-19 Nah Roda-roda Perekonomian Sosial Keagamaan Sudah harus berjalan Geliat ekonomi Sudah mulai terlihat Nah Kantor Pertanahan Kota Bekan Baru Sebagai Salah satu Kantor pelayanan publik Juga Sudah harus memberikan Pelayanan Pak Di masyarakat kita Untuk Jalannya roda Perekonomian Seperti Adanya Jual-beli Hak tanggungan Atau segala macam Namun Dalam pelayanan ini Di era New Normal Pasti ada Perbedaan-perbedaan Ya Pak Yang kita berikan Untuk Nyamannya Para pemohon kita Tercapainya Juga Tujuan pelayanan kita Nah Mungkin yang ini Kami Persilahkan Apa Sebenarnya Yang Sudah Dipersiapkan Pak Atau Bagaimana Bentuk Pelayanan Yang Akan diberikan Kantor Pertanahan Kota Kuan Baru Di era New Normal Ini Pak Mungkin ada Perbedaan-perbedaan Atau ada Patokan yang Harus didikuti Silahkan Pak Baik Terima kasih Ibu Dewi Selamat Siang Salam Selamat Betul Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pekan Baru Saat ini Mengikuti Petunjuk yang disampaikan oleh Surat Pertanahan Nomor Tenapan Tahun 2020 Dari Apa Sekian Dimana Protokol Layanan Pertanahan Itu ada Di Bukti Rupa BCD Sampai I Jelas Layanan Kantor Pertanahan Kota Pak Baru Tidak Seperti Normal Sebelum Terjadinya COVID Dimana Untuk Layanan Jual-beli Misalnya Itu Mulai dari Pengecekannya Terus Pendaftaran Jual-belinya Semua Serba Online Oh Online Ya Semua Serba Online Di Di Aplikasi Mitra Mitra ATL BPN Jadi Tidak Ada Lagi Visit Dibawa Oleh Anggotanya PPAT Untuk Berkomunikasi Langsung Tidak Ada Cuma Serta Online Kecuali Ngancur Fisiknya Fisik Fisik Misalnya Al-sertifikatnya Jual-belinya Peseratan Peseratan Yang lainnya Kecuali Fisik Kalau Fisik Itu Berarti Sudah Dilakukan Pengecekan Secara Online Membunyai Peseratan PPAT Membayar PNBP Selesai Membayar PNBP Fisik Dan Bukti Bayar PNBP Dibawa Ke BPN Dimasukkan Di Protokol Masuknya Surat-surat Termasuk Surat Tunggu Itu Dijumur Dulu Dijumur 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 Nah Tanda terima Tanda terima Berkasnya Itu Setelah Masuk Secara online Dikirim ke Jatuh Jatuh Lanjut Pelayanan Pelayanan yang lainnya Pemohon langsung Misalnya Kalau Pemohon langsung Untuk Mengambil produk Atau Dia mengajukan Permohonan hak Mereka bisa Mengakses Di aplikasi Link ATRBPN Ketapakan baru Mereka ajukan Masukkan Persyaratan Persyaratannya Kalau Di petugas yang Sudah Memeriksa Itu Dikembalikan Kalau tidak Mengenai syarat Kalau belum Persyaratannya Kurangnya Disampaikan Nah Untuk Pemohon langsung Yang Yang Udah ngerti Ya Udah ngerti Nggak ada masalah Terhadap Pemohon-pemohon yang Tidak belum ngerti Ada aja Satu dua Topline Ya Topline Nah Sesudah Sudah Mereka akan Diarahkan Dulu Untuk Mendaftar Secara online Di kantor Bisa Nanti dikasih Dikasih Kapan Dia bisa datang Yang berapa Dia datang Nanti dikasih Jadi pada saat Misalnya Sekarang mereka daftar Besok Nomornya Besok Jauh Sembilan Mereka datang Nomornya udah dibawa Jadi mereka Bisa langsung Dilayani Pertanyaan Apa yang mereka Mau sampaikan Kami jawab Nah Terhadap itu semua Kalau sudah selesai Ya Dipersilakan Untuk mengatakan persyaratan GKB Waktu pendaftarnya Tetap online Ya Karena Ya Ini masalah Apa namanya Covid-19 ini Bukan Bukan masalah Di regional aja Sudah 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 Enggak bergabung dengan yang ada kuasanya Jadi terhadap masyarakat Kota Pekan baru Pada umumnya Saya juga kesempatan ini menyampaikan Datanglah ke kantor PPN, bawalah semuanya Informasi apa silahkan Kami baik di Twitter, di Instagram, Facebook Halo Kepala Kantor, sudah kami sediakan semua link Linknya ATR BPN itu Kota Pekan baru ada Bisa dibuka di situ, websitenya Semua sudah kami buka Kami lebih senang Pemohon langsung, dikarenakan kenapa Kalau dia ini kuasakan Kalau ada kekurangan, kuasakannya, nyampe-nya Dia mereka dapat beritanya sekarang misalnya Nanti ke yang bersangkutan Bisa besok, bisa tahun depan Namanya dikuasakan Nanti orang yang bersangkutan yang memberi kuasa Komplen? Apa namanya? Bukan Komplen Komplen, ini sudah setahun pak Sudah setahun, tidak ada ini Itu, kalau pemohon langsung Dia bisa tahan, bisa ngerti Mendengar langsung penjelasan dari petugas ya pak Ya Dan dimanapun saya selama ini melaksanakan tugas Saya lebih senang, pemohonnya langsung datang Ada satu antara pesan itu tersampaikan Ada kebatasnya gitu ya pak ya Ya Saya lihat pak Pelayanan selama pandemi ini Tadi bapak katakan melalui elektronik Apa segala macam Sepertinya ini sejalan pak Dengan tujuan dari organisasi ATR BPN Yang ingin pelayanan itu secara digital Dan arahnya kan memang nanti mau ke elektronik Kedepannya pak Kelayanan yang maju dan modern Iya Jadi bisa dikata juga Dengan adanya covid ini Memaksa kita untuk beralih dari manual ke digital Betul Mungkin itu bisa kita kangen hikmahnya juga ya pak ya Jadi dibalik kejadian itu Pasti ada hikmahnya Jadi lebih cepat move onnya masyarakat Dari yang manual ke digital era yang baru Ya tentunya juga yang orang-orang tua Yang biar tidak mengikuti teknologi informasi Kita masih menyediakan saran dan prasaranya Yang seperti bapak katakan tadi ada prioritas ya Iya Kalau dari fisiknya sendiri pak Di loket kantor pertanahan Ada enggak perubahan yang disesuaikan dengan protokol covid-19 ini pak Baik Kalau untuk di loket pelayanan kantor pertanahan kota-kota baru Pelayanan pertanahan Sudah Sudah ada perubahan Begitu bapak presiden Menginformasikan akan Yang akan berlakunya new normal Di loket itu sudah saya gagaskan untuk dipasang ke batas Apa ya namanya kaca mika itu Kaca mika itu Sudah dipasang Jadi Kemudian Itu dari ujung-ujung Dipasang semuanya Seperti di bawahnya Ada space untuk Masukin bekas Komunikasi Tanda tangan Bisa disitu Jadi sudah dipasang mika Jadi Ya enggak langsung lagi Udara Menjaga Menjaga pegawai juga ya Ya menjaga pegawai Menjaga kemohon Biar sama-sama Sama-sama Menjaga kesehatan Kalau itu sudah Kemudian Untuk datang orang ke kantor Di depan lubrik itu Sudah disiapkan Cucu tangan Dengan samun Sudah disiapkan Termasuk termugan Itu petugasnya juga sudah disiapkan Dan wajib Wajib hukumnya Masuk nilai kantor pertanahan Pemohon Mau penggawai Pakai masker Wajib Termasuk security Sama Sama CS Gak Gak ada Gak pakai masker Mau masuk kantor Cuci tangan dulu Nah Begitu juga dengan petugas-petugas yang ke lapangan Dari pengukuran Itu mereka pakai alat apa Apa namanya Pes Kemudian pakai Kaos yang tangan panjang Pakai Apa namanya Punco itu Kepalanya Tangan panjang Pakai Sepatu Jadi mereka ke lapangan Harusnya di Sarung tangan Karena sarung tangan Gak harus yang Karet Cukup Sarung tangan kuih Sudah membeli syarat Untuk Masalah tugas di lapangan Sampai seperti itu Kalau Kalau Yang namanya kelapa kan tetap protokolnya Covid-19 harus dilaksanakan Dan bisa Tidak harus Kemudian yang Yang Apa namanya kerja dari rumah WFH WFH itu Sudah kami tentukan juga Siapa-siapa yang Yang WFH Kemudian Karena kali pelayanannya kan Tidak ada cerita Tunda Bergerak Jalan Jadi Yang WFH itu Yang 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 membeli syarat Untuk yang WFH Tapi Apa namanya Yang jelas Pelayanan Tetap kami jalani Jadi Kalau saya Lihat Dia Pelayanan Pada saat pandemi Penyesuaiannya Baik Visi Kantornya Juga Pelayanannya Maupun SDM-nya Pak Diperhatikan Gitu ya Itu juga Sesuai dengan Surat edaran Nomor 8 Dari Dari APRB PN Ya Saya Dikan juga Kepada NC-NC Dan Puan-puan Kalau Ada Mungkin Masukan Pertanyaan Menyangkut Pelayanan Di era Atau saran Di era Menormar ini Menormar ini Bisa menyampaikan Di IG live Kita ATR BPN Kota Peganbaru Kita Ini Santai Bicaranya Mungkin Ada Masyarakat Nanti Yang Mau Menanyakan Nanti Kita Bisa Diskusikan Di sini Apalagi Ada saran Yang Membangun Bagus Sekali Ya Pertanyaan Di IG Live Jadi Ada Partisipasi Aktif Masyarakat Demi Pelayanan Kota Pekan Baru Ya Mungkin Sambil Menunggu Ini Oh Ada Ada Pertanyaan Ini Pak Dari Kapten Nasepan Mak Kapten Pak Pertanyaannya Gini Pak Bagaimana Pelayanan Untuk PPAT Mungkin Tadi Udah Bapak Jelaskan Tapi Bisa Pak Mungkin Diulang Lagi Terhadap Kegiatan Pelayanan Yang Dari PPAT Sudah Ada Mitra TRBPN Jadi Mereka Online Mau itu Pengecekan Mau itu Pendaftaran Akta Mau itu Akta Apalagi Akta Mereka Elektronik Nomor 1 Nomor 1 Jadi Semua Serba Elektronik Tidak Ada Jumpa Lagi Dengan Face To Face Semuanya Serba Elektronik Kecuali Menghentarkan Fisik Dan Mengambil Fisik Mengambil Fisik Pun Kalau Sudah Selesai Itu Diberitahu Silahkan Datang Pada Hari Misalnya Kayak Mesok Hari Jumat Jam 10 Pagi Jadi Diatur Supaya Enggak Terjadi Penumpukan Kerumunan Ya Pak Jadi Lalu Lintas Lalu Lintas Orang Yang Datang Ketantar Pertara Sudah Diatur Sampai Jam Jadi Kalau Dia Datang Misalnya Jam 10 Di Sudah Dia Datang Jam Lalu Tunggu Lalu Di Luar Bukan Waktunya Bapak Ada Di Dalam Karena Di Dalam Pun Kita Matas In Bangku Pun Kita Kasih Matas Supaya Tidak Tidak Berdempet Kalau COVID-19 Sampai Jalanin Sampai Ke Bangku Dia Datang Jam 10 Waktunya Dia Datang Jam 10 Kesempatan Dia Itu Ada Jam 10 Tapi Dia Sebelum Jam 10 Sudah Datang Sudah Tunggu Dular Kalau Dia Belum Lewat Jam 10 Misalnya Jam 11 Datang Jadi Pelayanan Kami Sampai Jam Dua Sudah Ditentuin Siapa Ada Orang Yang Datang Jadi Kalau Dia Nanti Tidak Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Pasti Dia Bertemu Dengan Orang Yang Lain Gitu Ya Ya Ada Kerumunan Yang Rentan Penularan Provinsi Jadi Kalau Untuk Pelayaran PPAT Sudah Di Online Dan Itu Di Pak Saya Bila Makin Cepat Ya Pas Online Dan Itu Memang Waktu Saya Masih Tugas Di Batang Sudah Dijal Padahal Kalau Sekarang Sudah Seluruh Indonesia Terkecuali Sudah Seluruh Indonesia Online Zaman Gini Gak Bisa Online Waduh Covid Covid Ini Mempercepat Kita Mumpun Pak Ya Mungkin Itu Jawaban Dari Pak Kakan Ada Lagi Mudah Mudahan Pak Kapten Puas Ya Pak Kalau Belum Bisa Bertanya Lagi Ada Lagi Pak Ini Dari Bung Rizki Nah Ini Banyak Yang Ulang Nih Pak Kayaknya Tadi Belum Lihat Di Awal Karena Ini Live Mungkin Dia Ketinggalan Dia Nanya Bagaimana Dengan Pengukuran Tadi Yang Bapak Jelaskan Tetap Atau Ada Prosedur Tentu Tidak Apa Kita Ulang Lagi Ya Tidak 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 Kalau Untuk Pelayanan Pengukuran Setelah Persyaratan Terpenuhi Menusyarat Bayar PNBP Kemudian Kemudian Bersangkutan Itu Wajib Hukumnya Memasang Tanda Batas Memasang Tanda Batas COVID COVID Tidak COVID Tidak COVID Tetap Kemudian Petugas Kita Yang Memasangkan Tugas Kelapanan Itu Pakai Kaca Itu Yang Di Wajah Itu Kemudian Dia Pakai Kaos Tangan Panyang Sarun Tangan Tuk Tuk Apa Yang Kayak Pemain Basket Tuk Kemudian Sepatu Sepatunya Bukan Sepatu Biasa Sepatu Yang Kelapangan Sepatu Sepatu Bot Itu Nah Mereka Itu Pakai Sarun Tangan Juga Gak Usah Yang Bagus Bagus Cukup Sarun Tangan Kue Itu Sudah Buru Disyarat Sarun Plastik Mereka Melaksanakan Tugas Kelapangan Pemohonnya Juga Seperti Itu Wajib Maka Masker Karena Petugas Kami Juga Maka Masker Pemohonnya Juga Wajib Pakai Masker Kalau Gak Pakai Masker Suruh Pakai Masker Masker Bukan Masker Seperti Ini Saru Tangan A Saru Bk Bisa Jadi Masker Pemohon Kami Tidak Tidak Pake Masker Kami Jaga Anggota Kami Kesehatan Kita Tidak Tau Siapa Yang Menularkan Siapa Yang Tidak 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 Itu Dilaksanakan Protokol COVID-19 Kemudian Kalau SOP Pelayanannya Tetap Satu Terus 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 pelayanannya ada di persyaratan protokol COVID-19 saya rasa itu itu mungkin Pak Bu Risky ya dari jawaban mengenai pengukuran di kantar kota Bekanbaru sudah dijelaskan oleh Pak Kakan jadi pelayanan tetap jalan dulu kita waktu PSBB yang tidak ada turun ke lapangan setelah menyormal pelayanan pengukuran sudah dilaksanakan demikian juga pelayanan-pelayanan lainnya yang memerlukan terjun ke lapangan di samping itu waktu masih PSBB yang dalam nomor 2 sama nomor 3 itu tetap muka dibatasi bukan tidak ada dibatasi tetap muka nah kalau sekarang tetap mukanya ada tapi protokol COVID-19 tetap berlaku jadi misalnya mengotot dia mau ambil berkas dengan alasan apapun saya mau ambil sekarang prosedurnya yang kita tunjukin ini dulu yang berjalan Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu maksa ya Bung silakan kami angkat karena kami punya deng-deng beri mudah-mudahan dapat kita kerjasama-sama apa namanya bojek ya 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 itu kita bisa bisa rentakkan melalui situasi sulit ini menimbulkan ide-ide ya Pak inovasi-inovasi yang penting kita bisa melayani ya itu istilahnya hal yang positif yang bisa kita ambil dari situasi ini ada lagi satu pertanyaan Pak masih bisa bisa berkaitan dengan yang Bapak katakan tadi ada layanan drive-thru jadi ada yang menyarankan Pak bahwa layanan drive-thru itu bisa jadi solusi agar tidak jadi penumpukan masyarakat itu tadi betul jadi sejalan kita sudah ada sudah jadi drive-thru yang ada sekarang ini apa namanya kantor pertanahan kota Pekanbaru dapat meraih wilayah bebas korupsi karena di dalamnya ada drive-thru ya sebagai inovasi ya jadi kalau waktu itu drive-thru itu terhadap pelayanan-pelayanan yang lewat waktu diantar ke pemohonnya langsung oh sebagai kompensasi kompensasi jadi sekarang ini lebih diintensifkan lagi Pak lebih diintensifkan lagi ya mungkin sejalan Pak ide dari kantor pertanahan kota Kampungan Baru dengan keinginan masyarakat yang tadi masuk ada saran ya saran dari masyarakat drive-thru yang dimaksud di kantak kota ini adalah delivery ya Pak delivery kita diantar bukan kalau drive-thru kalau drive-thru kan apa namanya kayak Donal orang yang datang kalau kantor pertama Kampungan Baru ini lebih ya Pak kalau kita kan delivery delivery ya mengantar kalau drive-thru kan orang datang ya datang kayak misalnya ATM ATM terus ya McDonald menyebut menyebut ini enggak ya boleh-boleh aja karena itu kan layanan itu apa namanya ATM atau ini rapid test drive-thru yang di rumah sakit rumah sakit itu kalau kita delivery mengantarkan hasil lebih membantu jadi enggak keluar enggak perlu dia keluar kita yang nganterin mudah-mudahan itu bisa terus dilaksanakan ya Pak ya harus bisa dilaksanakan itu walaupun mungkin nanti kita doakan pandemi ini cepat selesai inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan selainnya bisa dipertahankan atau ditingkatkan ya gitu jadi kalau kalau kita kan enggak tahu sampai kapan COVID ini karena bukan ini wabah kita kan bukan bukan dokter atau peneliti enggak tahu kapan selesai tapi yang jelas apa yang sudah dilakukan di kantor pertanahan kota Pekanbaru harus lebih baik lagi melayani masyarakat karena kami di kantor pertanahan kota Pekanbaru ada moto itu kami bukan yang terbaik tapi kami yang terlatih kami bukan yang terbaik tapi kami yang terlatih lebih dalam itu Pak satu untuk semua semua untuk satu solid jadi itu yang yang bisa saya sampaikan kemudian kemudian masyarakat Kota Pekanbaru apa namanya dapat mendengar mendapat informasi langsung dari kantor pertanahan jangan katanya jadi saran saya sama masyarakat Kota Pekanbaru jangan melalui kuasa atau calok datang sendiri nikmati pelayanan kantor pertanahan kota Pekanbaru karena saya pekerjaan yang saya lakukan itu saya driver ke teman-teman ayo lebih banyak kita selesaikan lebih banyak berkat yang kita dapat berkat kan bukan uang aja berkat yang kasih Tuhan menyenangkan orang lain feedbacknya ada tersebut ya Pak paling tidak kita doakan kita sehat ya mungkin bincang-bincang sore ini dapat saya simpulkan Pak bahwa di era non-normal ini pelayanan pertanahan di kota kantor Kota Pekanbaru ini tetap berjalan namun tetap mematuhi protokol COVID-19 dan sesuai dengan sulat edaran Menteri Agraria Tata Ruang Padang Pertanahan Nasional nomor 8 dan juga sudah melakukan pembinaan secara fisik di non-office utamanya gitu ya Pak ya oke mungkin waktu juga yang membatasin kita ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat kami jawab mungkin di kesempatan bincang sore selanjutnya bisa kita akomodir di akhir juga saya akan berpantun Pak banyak opa di Korea sampai jumpa di podcast selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax